Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kali ini saya mau Hai memberbagi tips bukan tutorial tips cara pemasangan relay klaxon di motor Mio M3 tadinya saya pikir saya mau pasang sekaligus dua cuman karena Hai space atau ruang di tempat klaxon atau di motor M3 itu terbatas sekali jadi terpaksa relay yang saya pakai hanya untuk meningkatkan kualitas suaranya aja Hai karena pemiliknya tidak mau ada tambahan bracket Hai buat klaxon kalau klaxon pakai double jadi Hai terpaksa relaynya cuman untuk meningkatkan kualitas suara nah terus Hai untuk menghemat Hai kabar pemakaian kabel jadi saya pakai langsung dari kabel kontak yang ternyata tersembunyi dibalik tulang frame depan jadi terpaksa bodi depan saya bongkar nah eh ikuti video selanjutnya video selanjutnya Oke ini nah ini yang yang saya cari kabel kontak kabel kontaknya saya Hai temukan dibalik tulang Hai depan tulang frame rangka depannya ini saya sudah sambung ke sekring nanti dari sekring ini langsung menuju Hai kerilainya Oke sejelaskan relay-relay itu ada beberapa merek tapi semuanya itu bentuknya sama Hai nih angka 30 nanti skemanya di akhir video ini saya saya lampirkan yang atas angka 30 yang kiri 85 yang kanan 86 yang bawah 87 langsung saja biar enggak bertele-tele saya rakit kabel-kabelnya supaya lebih cepat Oh ya sebelum Hai perakitan dilanjut saya akan memperdengarkan dulu suara klakson sebelum Hai menggunakan relay ini klakson bawaan Mio M3 hai 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 tuh Hai sekarang oke sekarang ini saya ada klakson bekas motor yang sudah saya jual atau ini klakson aftermarketnya Hai saya coba hai 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 suaranya seperti itu hai 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 ada satu lagi ini saya dikasih klakson standar n-meg Hai Oke yang ini klakson standar bawahnya n-meg suaranya seperti ini hai 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 nggak jauh dari standar kimia M3 sendiri Hai baiklah langsung kita rakit eh relaynya Oke ini rakitannya Hai jadi dari kontak dari kontak ya dari kontak Hai kita sambung kabel Hai kesikring dulu supaya buat pengamanan terus diteruskan dari sekring ke nomor 30 ya ke nomor 30 ini nih patokannya nomor 30 itu pasti dekat bau buat dudukan dan relaynya Hai angka 30 terus Hai gimana yang 8685 ini tinggal dipasang aja kebalik juga nggak apa-apa tapi nanti kalau misalnya pada saat dipasang Hai enggak bunyi klaksonnya cuman bunyi cetek-cetek kita balik lagi pindah posisi aja tadinya disini pindah kesini tadinya disini pindah kesini bolak-balik pindahkan karena angka 8687 kabelnya ini kabel ini kabel bawaan dari klakson dari klakson standarnya ke sini ya kita cabut kita pindahin ke angka 85-86 85-86 terus angka 87 ini power out buat klakson setelah dipasang setelah dipasang relay Hai pasangnya kesini ke kaki yang satu ya ke kaki satu sementara kaki satu lagi kaki yang ini ini kita sambung kabel ke bodi ke bodi kabel ini dari angka 87 ke kaki satunya lagi tetap tempel ke bodi tempelnya harus lebih kuat ini belum dibaut bunyinya jadi makin keras lebih keras dari yang tanpa relay Oke demikian eh tut Hai bukan tutorial sih kita saya berbagi tips cara pemasangan relay untuk lebih jelasnya simak skema berikut ini yang saya lampirkan di akhir video ini terima kasih sudah menik sudah menyimak video saya jangan lupa like and subscribe supaya saya lebih berinovasi lagi atau lebih berkreasi lagi dengan kreasi-kreasi yang lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh